Sontra Polisi telah melakukan rekonstruksi ulang kasus pengunduan berencana terhadap Brigadir Yoshua. Rekonstruksi ini menghadirkan kelima tersangka Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Rekonstruksi dilakukan di rumah pribadi Verdi Sambo, di Jalan Saguling 3, dan Rumah Dinas Sambo di Durantiga, Jakarta Selatan. Tim khusus polisi menggelar rekonstruksi selama 7,5 jam dan memperagakan 78 adegan terkait peristiwa pembunuhan Brigadir Yoshua. Sementara itu saudara, polisi hari ini kembali memeriksa istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Sebelumnya polisi sudah memeriksa Putri pada 26 Agustus lalu. Saat itu Putri diperiksa selama 12 jam. Pada pemeriksaan hari ini Putri akan dikonfrontir dengan tiga tersangka lain, yaitu Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sampai kini Putri masih mengaku menjadi korban pelecehan seksual. Polisi merilis video animasi yang menunjukkan serangkaian adegan yang terjadi di rumah Dinas Irjen Verdi Sambo yang berujung pada penembakan Brigadir Yoshua. Polisi telah melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan berencana Brigadir Yoshua. Rekonstruksi di rumah pribadi dan rumah Dinas Verdi Sambo ini menghadirkan Verdi Sambo dan istri, serta Barada Eliezer dan dua tersangka lainnya. Pasca rekonstruksi, Mabes Polri merilis video animasi yang menunjukkan kejadian di rumah Dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam video animasi itu ditunjukkan awal kedatangan Putri Candrawati, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, Brigadir Yoshua, dan Kuat Ma'ruf dari rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3 menuju rumah Dinas Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Tidak berapa lama, Verdi Sambo tiba di rumah Dinas. Sambo datang bersama Aju dan AR dan sopir bernama Yogi. Terlihat, pistol yang dibawa Verdi Sambo untuk membunuh Brigadir Yoshua sempat terjatuh di depan rumah Dinas. Aju dan AR sempat ingin membantu mengambil pistol tersebut, namun dilarang oleh Sambo. Verdi Sambo memanggil Eliezer dan Kuat Ma'ruf yang ada di lantai 2. Yoshua dan Riki Rizal yang ada di taman juga dipanggil masuk. Semua berkumpul di ruang tengah dekat meja makan. Terlihat, Sambo marah kepada Yoshua. Sambo memerintahkan Eliezer yang berada di dekatnya untuk menembak Yoshua. Eliezer melepaskan 4 tembakan ke arah Yoshua. Tembakan itu mengenai dada dan bagian dagu Yoshua. Setelah Yoshua terkapar, Verdi Sambo menembak Yoshua. Sambo juga menembak arah tembok tangga dan lemari untuk mengelabui seolah-olah terjadi tembak-menembak. Verdi Sambo kemudian menjemput istrinya yang ada di kamar untuk pulang ke rumah pribadi Verdi Sambo. Rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yoshua menjadi momen pertama Putri Candrawati bertemu dengan sang suami sejak menyandang status tersangka. Dalam salah satu adegan terlihat Putri Candrawati bercerita kepada Verdi Sambo setelah tiba dari Magelang. Diduga inilah yang menjadi awal pemicu kemarahan Verdi Sambo pada Yoshua. Kebersamaan Sambo dan Putri kembali terlihat saat adegan Putri akan meninggalkan rumah dinas Duren III menuju rumah pribadi di Saguling setelah peristiwa penembakan Yoshua. Rekonstruksi berlangsung selama tujuh setengah jam. Dalam rekonstruksi itu ada tujuh puluh delapan adegan yang diperagakan Verdi Sambo dan tersangka lainnya. Tim Liputan Kompas TV Saudara, apakah rekonstruksi yang dilakukan polisi sudah bisa mengungkap motif dibalik kasus penuhan berencana Brigadir Yoshua? Bagaimana tanggapan penasihat hukum Yoshua terkait hasil rekonstruksi kemarin? Kita akan bahas bersama penasihat hukum keluarga Brigadir Yoshua Martin Lukas Simanjuntak dan pakar ekspresi Kirdi Putra. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam. Kemarin Bung Martin ya, kemarin pengacara dari Yoshua yang merupakan perwakilan keluarga dilarang untuk menyaksikan jalannya rekonstruksi. Saya ingin bertanya, tentu Anda dan kawan-kawan perwakilan keluarga dari Brigadir Yoshua menyaksikan rekonstruksi itu. Apakah sesuai dengan fakta yang selama ini ditemukan tim pengacara? Ya, mengenai penolakan ya. Benar memang ditolak. Kenapa ditolak? Dengan alasan yang tidak jelas ya, pokoknya-pokoknya itu ya. Dan kami datang ke sana sebenarnya dengan etikat baik. Karena ada undangan juga melalui media online yang disampaikan oleh di Fumas Polri. Dimana dalam undangan tersebut ya, ada tertulis bahwa turut mengundang juga Jaksa Penuntut Umum, lalu kuasa hukum kedua belah pihak. Nah, kami maknai kuasa hukum kedua belah pihak itu adalah termaksud kuasa hukum dari korban. Ya. Nah, ini juga inline dengan apa yang disampaikan oleh Kapolri dan Pak Presiden bahwa buka secara transparan, tapi faktanya tidak diperkenankan kami untuk melihat. Jadi, pada saat hari itu kami tidak mengikuti prosesnya, Bung Aiman. Namun, saya khususnya ya, melihat itu melalui siaran yang disiarkan ulang oleh media jurnalis ataupun jurnalis independen ya, yang bersumber dari TV kepolisian. Oke. Dan apa yang Anda lihat itu? Apa yang Anda simpulkan? Apakah sama seperti yang selama ini dikumpulkan fakta-fakta yang letih pengacara atau berbeda? Ada perbedaan. Dimana? Kalau kita masukkan seluruh keterangan-keterangan yang sudah dikumpulkan oleh banyak institusi ya, secara komprehensif, seperti contoh. Eliezer pernah mengatakan bahwa dia mendengar suara tembakan, lalu dia melihat ada FS dan Brigader J yang sudah berdarah di bawah. Nah, ini tidak ada di reka adegan. Nah, oke. Anda tahu dari mana tuh? Karena Anda nggak pegang BAP-nya Eliezer? Silahkan ditanya sama Bapak Ahmad Taufan Damanik, Mas Aiman. Oh, Komnas HAM. Oke. Ya. Lalu, mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Kaporli kan juga jelas ya, bahwa menurut Baradae, FS menembak sebanyak beberapa kali. Nah, namun, dari temuan yang dijelaskan melalui rekonstruksi, memang tidak terlalu berbeda ekstrim ataupun major. Karena faktanya, menurut keterangan Barada Eliezer, selain disuruh menembak oleh Ferdi Sambo, ya, dengan hayo tembak, hayo tembak gitu ya. Barada Eliezer menembak, Ferdi Sambo juga menembak kepala belakang dari Almarhum Brigader J, anak dari klien kita. Yang mana, kami bisa pastikan dan kami bisa menduga keras salah satu penyebab kematian dari Brigader Joshua itu adalah kalau sesuai dengan keterangan Barada Eliezer adalah akibat tembakan dari belakang yang mengenai otak belakang dan tembus gitu. Kepala, betul. Oleh... Dan kemarin tidak ada gambar itu karena ditolak oleh Ferdi Sambo. Tentu ini ada perbedaan BAP kan biasa di dalam rekonstruksi, bukankah begitu? Ya, kami sudah dalam posisi memandang ataupun menganggap subjektif ya. Setiap apa yang disampaikan oleh empat tersangka. FS, RR, KM, dan juga RR. Karena menurut kami keterangan mereka ini keterangan pembohong. Terbukti dengan mereka mengarang cerita bahwa di durian tiga itu ada peristiwa kekerasan seksual. Saya tanya, saya tanya Bung Martin. Kalau dalam rekonstruksi, ini bukan kasus pertama ya, dalam rekonstruksi apakah kemudian pasti sama dengan kejadian sesungguhnya atau nanti akan bisa berbeda di sidang pengadilan? Yang pertama, enggak semua kasus rekonstruksi ya, Mas. Ini kan kenapa bisa rekonstruksi karena 340 dan 338 ini adalah delik material. Tidak mungkin orang meninggal kalau tidak ada yang membunuh. Dan tidak mungkin pembunuh-membunuh kalau tidak ada yang meninggal. Oleh karena itu, karena banyak rekayasa dan juga banyak barang bukti yang dihilangkan, penting bagi penyidik ya, sesuai dengan escape dari kepolisian untuk menggelar rekonstruksi. Nah, mengenai perbedaan sehubungan dengan Eliezer sudah menjadi JC, tentunya ini sudah kami prediksi akan banyak yang berbeda. Kalau tidak berbeda, justru kita geleng-geleng kepala. Tapi secara logika hukum, sangat bagus memang kalau banyak keterangan Eliezer yang berbeda dengan FF. Karena? Ya, karena memang FF dan kawan-kawannya ingin menutupi fakta. Kalau para di Eliezer kan dia ingin membuka fakta. Yang bersangkutan bisa selamat dari jerat 340 KUHP. Nah, itu juga yang kami harapkan. Dalam memberikan keadilan, bukan hanya memberikan keadilan kepada korban, tapi memberikan juga nanti keadilan bagi terdakwah yang memang bersalah itu sesuai dengan porsi bibit bobot bebet. Jadi jangan sampai ada orang yang ditaksa membunuh, itu justru dihukum berat. Tak boleh. Baik, baik. Saya ke Bung Kirdi Putra. Bung Kirdi, sebelum saya mempertanyakan ke Anda terkait dengan rekonstruksi, saya ingin memperlihatkan dulu pada kita semua bagaimana proses rekonstruksi kemarin yang terkait dengan Irjen Verdi Sambu. Ya, ini adalah komunikasi antara Irjen Verdi Sambu yang sempat memeluk istrinya, Putri Chandrawati, di tengah-tengah proses rekonstruksi. Baik. Saya menuju ke Bung Kirdi. Bung Kirdi, Anda tentu mengikuti proses rekonstruksi ini. Apa yang bisa Anda sampaikan di sini? Oke, kalau kita lihat dalam proses rekonstruksi ini, saya bisa membagi menjadi tiga bagian. Jadi ketika bagian pertama video awal, dan juga beberapa foto, gambar yang bisa kita dikumpulkan, itu sangat terlihat ketika di tahap-tahap awal itu, FS itu terlihat ini ya, cenderung untuk tidak menghindari paparan visual dari sekeliling. Apa punya paparan visual? Artinya bahwa FS melihat, benar matanya melihat kanan, melihat kiri tegak seperti itu. Kapan seseorang menghindari paparan visual ketika dia tidak menghendaki atau ingin memutus informasi yang ada dari dan ke orang sekitarnya? Oh, dia tidak ingin diekspos gitu maksudnya? Bisa, salah satu kecenderungannya misalnya kemungkinannya adalah tidak mau diekspos, atau misalnya malu misalnya, atau segala bentuk emosi yang dia tidak ingin orang lihat, atau dia tidak ingin orang melihat ke arah dia. Dan itu wajar betul ya? Karena memang dalam posisi yang dia dianggap bersalah saat ini. Iya, dan ini yang terjadi malah sebaliknya, bahwa dia tidak membatasi terjadinya paparan visual tersebut. Ini bukan berarti kemudian sesuatu yang luar biasa juga, bukan. Tetapi kalau saya kemarin sudah menghitung, analisa saya adalah ada kemungkinan dua, kemungkinan terpisah dari berbagai macam kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah karena kecenderungan dan habit dari posisi dia sebagai seorang anggota Polri, yang biasanya dalam masuk ruangan untuk penanganan kasus dan sebagainya, dia harus menjadi orang yang dominan dan menjadi orang yang tegar. Apalagi polisinya polisi? Iya, polisinya polisi apalagi gitu ya. Yang kedua, ada pertanyaan tetapi di bagian yang kedua ini muncul, ini adalah penanda bahwa dia masih memiliki kepercayaan diri. Walaupun memang terlihat ekspresi yang muncul di tahap ini adalah banyak karikan di pinggiran bibir arah bawah dan samping alis ini arah bawah, yang itu adalah emosi dasar itu sedih. Tetapi kalau kita gabungkan dengan beberapa tarikan garis dan kemudian interaksi juga, ini cenderung kita sebut sebagai murung. Nah, murungnya ini, pertanyaannya adalah murung itu bukan sebuah kesedihan mendalam, di mana ketika seseorang itu murung, itu artinya sedih yang dirasakan saat itu, keadaan saat itu yang menyebabkan dia murung, yang paling besar kemungkinannya. Nah, ketika berbicara tentang kemurungan tersebut digabungkan dengan ketegaran secara pedenya tadi, sehingga membuat saya bertanya, dalam kasus sebesar ini, resiko yang dihadapin juga besar, tingkat kesalahannya juga ya fatal ya buat saya, karena ini menjadi sorotan netizen dan masyarakat Indonesia semuanya. Kepediannya ini luar biasa, sehingga menimbulkan pertanyaan tadi adalah, ini apa yang masih dia punya nih, kesaktian apa yang dia masih punya, sehingga dia sanggup menjadi seperti itu. Itu aja sih sebetulnya, bagian satu. Nah, bagian kedua, ketika berinteraksi dengan PC, FS berinteraksi dengan PC, kita nggak bisa mengkategorikan apakah pelukan ini, kita belum bisa artikan apa-apa, karena kita nggak tahu pelukan ini sebuah bagian dari rekonstruksi, atau memang tanda petik menunjukkan perhatian dan kemesraan. Kalau dia ada di rekonstruksi, pasti kan bagian dari rekonstruksi? Oh iya, tapi kan kita nggak bisa analisa itu kemudian menjadi sebuah ekspresi yang sifatnya spontan. Nah, tetapi yang menarik adalah ketika berada di samping PC, ekspresinya berubah loh. Kalau kita dijajarin aja, kita ambil dua foto gitu ya, kita jajarin gitu, ekspresinya berubah. Dimana lebih cenderung kelihatan agak tegang sedikit bagian bibir sebelah sini, sehingga, tapi nggak tegang sih saya lihatnya, saya artikan ini sebagai justru canggung. Canggungnya kenapa? Saya nggak tahu. Terlalu banyak faktor yang bisa menyebabkan dia canggung, udah lama nggak ketemu. Tapi kalau ini kayaknya kecil sekali kemungkinannya. Ini istri loh, puluhan tahun ketemu gitu ya. Cuman ketemu sebentar aja nggak mungkin canggung. Bisa juga misalnya, contohnya karena dia misalnya melibatkan PC di dalam arus putaran pusaran yang luar biasa ini. Kan bisa jadi harusnya nggak diikuti sertakan. Jadi perasaan bersalah yang menyebabkan kecamungannya itu juga bisa. Nah, di bagian yang ketiga, kalau kita bicara tentang ekspresi yang ditampilkan oleh FS dan selamat rekonstruksi tersebut, menariknya adalah ada sebuah interaksi lainnya ketika, ini bagian ini misalnya gitu ya, ketika duduk juga sendirian, majanya ke kanan, ke kiri, dengan tangan ditaruh di depannya gitu, yang kemudian dia narik nafas beberapa kali kemudian maska yang hapus misalnya air mata gitu ya. Yang kita nggak tahu pasti bahwa itu air mata beneran atau ini beneran atau cuman sebuah setting gitu misalnya. Itu kita nggak tahu. Nah, ini yang muncul kalau misalnya katakan itu ada sebuah, bukan bagian rekonstruksi sekali lagi, itu adalah sebuah proses bagian dari ekspresi dia secara spontan, kita bisa lihat bahwa sekali lagi, konfirmasi dari yang pertama, emosi dasar dia adalah sedih, yang ditampilkan adalah murung. Karena kejadian dan kerepotan yang ditimbulkan saat itu. Bukan sebuah hal besar yang terjadi. Baik, baik. Baik, nanti saya akan melanjutkan lagi. Saya ke Bung Martin dulu. Bung Martin, apa yang bisa Anda sampaikan dari sini karena menurut Anda ini bisa jadi berbeda dengan apa yang nanti akan disidangkan di pengadilan, meskipun juga bisa jadi sama. Apa yang Anda khawatirkan ketika ini berbeda dari pengakuan Barada Eliezer yang saat ini merupakan justice collaborator? Jadi gini, Mas Aiman. Pertama saya mau komentarin dulu tadi mengenai berpelukan dan cipik-cipik itu ya. Ya. Saya melihat video tersebut viral, itu terpisah dan disorot oleh beberapa media swasta. Saya melihat ketika angle-nya ditarik ke arah jauh, saya melihat bahwa posisi video itu diambil oleh para pendukung FS. Nah, apakah diviralkannya video tersebut atas dasar pesanan mereka dalam rangka untuk menggalang simpatik publik? Nah, ini yang kita harus cermati lagi ke depan. Jadi, tidak perlu kejenisan atau kecerdasan untuk membuat kesimpulan. Ini menarik. Dari mana Anda mencurigai bahwa ini adalah foto yang diambil dari pendukung Ferdi Sambu. Nanti jangan dijawab, kita akan jadat lebih dahulu. Tetap bersama kami di Sampai Indonesia Malam.